Kalau kita bicara volume penumpang dulu ya, kita fokusnya ke pelayanan saat ini yang memang kalau bicara volume penumpang tentunya jauh dibandingkan dengan masa normal. Karena seperti dari kereta, kalau kita melihat kereta yang beroperasi saja, untuk area Daop 1 Jakarta di normalnya itu per hari ada 70 perjalanan KA per hari. Nah kemudian untuk saat ini yang sejak dioperasikan mulai 14 Juni lalu, baru sekitar 7 KA yang dioperasikan. Jadi dari 7 KA itu 3 keberangkatan dari stasiun Gambir dan 4 keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Sementara sekitar masih lebih dari 50 persen rangkaian yang biasanya beroperasi pada saat normal dulu itu belum beroperasi untuk saat ini seperti itu. Dan kalau kita melihat okupansi penumpang juga satu rangkaian, memang meskipun ada pembatasan 70 persen, namun tetap dari sisi okupansi ini masih sekitar di antara 30 persen, 40 persen. Nah mungkin hanya ada beberapa kereta saja yang mungkin terisi di momen-momen tertentu, misalnya di akhir petan ini bisa mencapai 100 persen dari okupansi maksimal yang dibatasi tadi. Baik, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, Direktur Utama PT KAI Didik Hatianto menyebutkan bahwa uang kas perseroan ini minus 3,4 triliun rupiah hingga akhir tahun ini akibat tekanan bisnis di era pandemi corona. Adakah upaya khusus untuk menutup defisit tersebut? Ya, kalau terkait tersebut tentunya kami dari berbagai bagian khusus untuk bidang satu sendiri kita melakukan efisiensi juga ya di berbagai hal, namun tetap dengan memperhatikan prioritas utama seperti misalnya hal-hal yang menjadi khusus untuk keselamatan, keamanan perjalanan KA, kemudian layanan penumpang dan juga hal-hal yang diperlukan untuk kebutuhan untuk pencegahan COVID-19, ini tetap kita penuhi ya karena ini yang menjadi yang utama dan ini yang langkah yang akan kita jalankan seperti itu. Baik, terkait dengan strategi untuk meningkatkan penumpang kembali mungkin apakah akan dijalankan oleh PT KAI ke depannya? Ya, baik kalau untuk meningkatkan jumlah penumpang sendiri memang saat ini juga sudah ada beberapa wacana-wacana ya, artinya meskipun nantinya penambahan kereta akan terus dilakukan namun kita tetap konsisten terkait upaya pencegahannya, ya seperti misalnya tadi pemberian presi ke penumpang atau mungkin nanti di kereta itu dipasang pembatas antara satu tempat duduk dengan tempat duduk lainnya di KAI jarak jauh, bisa jadi seperti itu. Namun beberapa upaya ini sedang kita terus diskusikan, khususnya di area Doop 1 Jakarta juga, dan yang pasti kita terus memberikan informasi-informasi ke pengguna jasa, baik itu yang secara langsung dengan media komunikasi yang terhubung langsung dengan para pengguna jasa, agar mereka tetap mengetahui informasi update terkait perkereta apian keberangkatan KAI jarak jauh dari area Doop 1 Jakarta. Baik, terkait dengan, ini kita masih berdiskusi terkait dengan penumpang sendiri, Mbak Eva, bagaimana Anda menggambarkan kondisi demand daripada pengguna kereta api hingga saat ini? Ya, kalau kita melihat saat ini, karena memang okupansi penumpang juga masih berkisar di antara 30 persen, rata-ratanya ya, 30-40 persen, ya kita, sebenarnya ini positif juga artinya banyak yang mengikuti anjuran masyarakat, yang mengikuti anjuran pemerintah, jika memang tidak sangat penting mereka tidak berpergian seperti itu. Nah, memang ada pun perjalanan KAI jarak jauh yang mulai dioperasikan kembali untuk berbagai tujuan, ini untuk mengakomodir hal-hal tersebut, mengakomodir masyarakat yang mungkin pada kondisi tertentu memang membutuhkan transportasi KAI untuk beraktifitas seperti itu. Terima kasih sudah menonton!